hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk hari ini kita punya kendala keluhan untuk unit lino lima atas ya atau euro empat dengan kendala pedal kopling dia keras ya jadi ini untuk jadi ini sudah kita buka untuk bagian palp atasnya atau palp yang membuka menutup pangin stand B untuk bagian atas daripada bastel kopling sudah kita bongkar untuk bagian palpnya atau pendrilnya seperti ya jadi ini untuk kondisi pendrilnya jadi untuk bagian ujung ya dia sudah aus ya atau kemakan jadi sudah terlalu menonjol kalau terlalu menonjol jadi beda kopling akan keras masalahnya untuk piston yang mendorong bagian palpnya atau pendrilnya ini dia kurang mentok kedepannya jadi angin yang dihasilkan untuk angin stand B membukanya dia kurang teras makanya untuk beda kopling dia akan terasa keras atau berat seperti itu jadi ini kita ampas nanti bagian ujungnya supaya dia mau rata ya jadi kalau sudah rata dia akan ringan mas bro ya seperti itu jadi nanti kita ratakan seperti itu jadi untuk bagian tempat pemasangan seperti ini ya untuk bagian yang rata dia kedep kedepannya untuk pemasangannya jadi pastikan untuk pernya ini ya untuk per begasnya dia terpasang seperti ini jadi untuk bagian palpnya atau pendrilnya posisinya di atas pemasangan mas biar jangan sampai terbalik untuk pemasangannya oke ini kita ampas dulu mas bro ya untuk bagian palpnya nih jadi ini supaya rata mas bro ya dengan kita ampas jadi nanti kalau sudah rata dia akan ringan untuk beda koplingnya jadi ini untuk bagian palpnya atau pentelnya sudah kita pasang langsung ya jadi untuk pemasangannya seperti tadi untuk bagian yang rata dia di depannya seperti itu lanjut kita tes untuk beda kopling ya bro ya jadi ini tanpa kita harus buang angin seperti itu jadi ini kita isi angin dulu untuk mobilnya pastikan untuk anginnya di atas 6 ya sampai di belok kemudian kita tes untuk beda koplingnya jadi sudah ringan ya untuk beda koplingnya lagi di atas untuk pemasangannya jadi untuk pemasangannya sudah enak untuk masuknya sama untuk beda koplingnya dia sudah ringan aku ya jadi seperti itu untuk cara mengatasinya semoga bermanfaat untuk adekan semuanya jika ada pengalaminya saya minta maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh